Jika menurut Anda kodok adalah hewan yang lemah, tidak dengan kodok yang satu ini, yang dijuluki kodok neraka. Jangan coba-coba mendekat jika tidak ingin cedera. Kekuatan gigitannya setara dengan serigala. Namanya adalah kodok bissebufo yang diperkirakan memiliki kekuatan gigitan mencapai 2200 newton. Kekuatan gigitan kodok neraka atau kodok bissebufo sebanding dengan kekuatan gigitan predator seperti serigala atau harimau. Kodok yang hidup 68 juta tahun yang lalu di Madagaskar itu diperkirakan dapat memangsa dinosaurus kecil atau anak dinosaurus. Kesimpulan itu diambil oleh tim ilmuwan berdasarkan penelitian terbaru terhadap kodok bertanduk besar dari Amerika Selatan yang identik dengan kodok bissebufo itu. Kodok tersebut adalah kodok bertanduk Amerika Selatan dari genus hidup seratofris. Kodok itu dikenal sebagai katak Pac-Man karena karakteristik bentuk bulat dan mulut besar mereka. Mirip dengan karakter game video Pac-Man. Kodok bertanduk besar dari Amerika Selatan ditemukan oleh tim gabungan ilmuwan dari University of Adelaide, California State Polytechnic, University Pomona, University of California Riverside UCL, dan University College London. Para ilmuwan mengatakan kodok bertanduk besar Amerika Selatan yang hidup memiliki kekuatan gigitan yang mirip dengan kodok tersebut. Mereka merupakan jenis kodok predator mamalia. Tidak seperti kebanyakan kodok yang memiliki rahang lemah dan biasanya memakan mangsa kecil, katak bertanduk menyergap hewan sebesar dirinya, termasuk katak, ular, dan hewan pengerat lainnya, kata Mark Jones, peneliti di Fakultas Ilmu Biologi, University of Adelaide. Para ilmuwan menemukan bahwa kodok jenis itu dengan lebar kepala 10 cm, kodok ini dapat memiliki kekuatan gigitan hampir 30 N atau sekitar 3 kg. Sebuah percobaan penskalaan dilakukan. Peneliti membandingkan kekuatan gigitan dengan ukuran kepala dan tubuh. Mereka menghitung kekuatan gigitan kodok bertanduk besar yang ditemukan di hutan dataran rendah, lembab tropis, dan subtropis Amerika Selatan. Dengan lebar kepala hingga 10 cm, kodok bertanduk besar akan memiliki kekuatan gigitan hampir 500 N. Ini sebanding dengan reptil dan mamalia dengan ukuran kepala yang sama. Berdasarkan hubungan skala mereka, para ilmuwan memperkirakan kekuatan gigitan kodok raksasa yang telah punah, Bisebuvo. Kodok itu dalam banyak hal mirip dengan katak bertanduk yang masih hidup. Menurut peneliti, Bisebuvo mungkin memiliki gigitan hingga 2200 N. Kekuatan tersebut sebanding dengan predator mamalia yang tangguh, seperti serigala dan harimau betina. Ini adalah pertama kalinya kekuatan gigitan diukur pada katak, kata Profesor Lepin. Kodok bertanduk memiliki kekuatan gigitan yang cukup mengesankan dan cenderung tidak mudah dilepaskan. Tentunya banyak orang tidak ingin merasakan kekuatan gigitan yang besar dari Bisebuvo. Sementara itu, Sean Wilcox, peneliti di University of California, Riverside, mengatakan banyak orang menganggap katak bertanduk lucu karena kepala besar dan gemuk tubuh bulat mereka. Namun, predator ini telah memberi kita kesempatan langkah untuk belajar lebih banyak tentang biologi katak besar yang telah punah. Terima kasih telah menonton!